Intro Dalam rangka memaksimalkan potensi desa di Indonesia, pendamping desa dituntut untuk melakukan inovasi terhadap desa-desa dampingannya. Dengan adanya inovasi baru di desa, diharapkan dapat menjadi penggerak kemajuan desa dan mensejahterakan warga desa. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Arief, pendamping desa kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada acara serapan SDGIS Desa mengatakan, dirinya bersama pendamping lokal desa dan warga bekerja sama dengan BUMDES, menciptakan inovasi mulai dari desa wisata, budidaya rambutan, jambu durian, dan peternakan. Dari inovasi ini diharapkan dapat menarik wisatawan ke desa tersebut, sekaligus meningkatkan perekonomian warga desa. Teman-teman pemuda itu banyak yang punya kreativitas, membuat souvenir, membuat makanan, membuat apalah. Di situlah kita coba gali informasi dan kita bergerak, Desember 2016 kita bergerak untuk membuka wisata yang saat itu diberi nama Dewikin, atau desa wisata Koden. Itu semua warga desa itu kerja bakti. Saya lihat di desa dampingan saya yang sebelahnya, di desa Ngetos, itu potensi rambutannya luar biasa, guys. Maka saya beserta saat itu Pak Ibnur dan beberapa teman di situ, ayo ya apa kita upayakan. Akhirnya terinspirasi dari tempat yang lain ada wisata petik buah, entah buah jeruk, apel, dan sebagainya. Ayo kita, apa namanya, di sini kita buka wisata petik buah, apa, rambutan. Jadi nanti kalau putih rambutan, sudah kita enggak ngasih, enggak keluar ongkos petiknya, harganya bisa up. Yang awalnya itu harga jumlah Rp 1.000, Rp 1.200, Alhamdulillah dengan petik buah bisa harga Rp 4.000 per kilo. Terima kasih telah menonton!